akan menjelaskan apa fungsinya dengan cara penyimpanan yang saya lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa, salam selalu, salam persaudaraan dan salam youtuber dimanapun anda berada di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara penyimpanan bajaka untuk jangka panjang banyak konsumen yang membeli bajaka baik itu 5 kg atau 6 kg atau 4 kg itu kan namanya untuk mengkonsumsi jangka panjang bagaimana cara penyimpanan yang benar disini akan kita beberkan di channel Tungkuk Bajaka oke bagi sahabat bajaka yang ingin bergabung dengan channel Tungkuk Bajaka silakan subscribe dan tekan lonceng nah dengan saudara menekan lonceng saudara bisa menikmati atau saudara bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya di channel saya juga saya ingin berbagi ilmu berbagi pengalaman dan seperti konsultasi tutorial pertualangan dan pencarian bajaka oke saudara sebelum kita masuk ke tutorial bagaimana cara penyimpanan bajaka disini saya minta kepada saya saudara yuk tonton terus video saya sampai habis jangan terputus-putus sehingga kita tidak terjadi jelaskan apa fungsinya dengan cara penyimpanan yang saya lakukan banyak cara yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita untuk cara penyimpanan bajaka mereka ada membuat memasukkan di dalam wadah atau pelantongan plastik hanya digantung saja atau ditaruh di atas meja dan ada juga cara yang dilakukan mereka dimasukkan dalam satu wadah diletakkan di dalam tempat yang terbuka nah disini saya akan memberitakan sama saudara cara penyimpanan ini agak sedikit berbeda dengan cara penyimpanan saudara-saudara kita yang lainnya kenapa disini saya akan menjelaskan apa fungsinya dengan cara penyimpanan yang saya lakukan cara yang saya lakukan ini sudah saya jalani selama satu tahun setengah nah bajaka yang saya taruh di dalam wadah tersebut Alhamdulillah sempurna dan tidak terjadi pembusukan dan tidak terjadi pembubukan atau kayunya rusak nah yang kita khawatirkan dalam bajaka tersebut akan hilang kandungannya ya nah disini bagaimana cara penyimpanannya kita harus mengundiakan satu top power ya top power yang mempunyai tutup ini sebagai contoh tapi kita bisa menggunakan top power yang sedikit besar maka setelah dari ini kita akan masukkan bajaka tersebut ke dalam top power nah kemudian kita adakan penyimpanan di lemari es atau kolkas nah seperti saudara lihat istri saya selalu menyimpan bajaka di dalam top power yang ditaruh di tempat pendingin buah atau pendingin sayur bukan di tempat pembeku nah disini ya guna dan fungsinya kenapa ditaruh di tempat pendingin ya pendingin sayur atau pendingin buah nah ini untuk terjaga keseimbangan keringnya kalau bajaka kita simpan terlalu maksudnya bajaka kita simpan di tempat kering ini akan terjadi getah dalam bajaka ini mati sehingga kandungan obatnya berkurang nah kalau kita taruh ke dalam di top power kemudian kita simpan di dalam kolkas atau peti sejuk dalam bahasa Malaysia atau belazim yang dibilang itu lemari es nah alhamdulillah bajaka di dalam ini kandungannya bisa stabil seperti yang kita beli oke saudara itulah tadi cara penyimpanan bajaka yang baik dan benar untuk terjaga kandungan obat di dalam bajaka tersebut nah oke saudara saya rasa cukup sampai demikian saya memberitahukan atau cukup sampai disini saya memberitahukan saudara mungkin sudah paham apa maksud dan tujuan saya nah disini bagi saudara yang berkeinginan dengan bajaka tampala bajaka disuiting bajaka akal kuning silahkan ini nomor WA saya nah disini bajaka akan seberikan ongkos kirim saudara kirimkan bajaka akan saya kirimkan kepada saudara oke sampai disini sampai disini dari saya salam sehat selalu apa tidak apa bukan as